Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak semua yang hadir disini untuk sama-sama mengkaji, mengamati, mengambil pelajaran dari segala musibah yang menimpa kita punya negeri. Kita tahu di tahun 2014 ini saudara, ternyata musibah yang menimpa kita punya negeri semakin hari semakin dahsyat. Kebakaran demi kebakaran, dari mulai kebakaran di tengah kota sampai kebakaran di tengah hutan. Longsor demi longsor, kempah bumi demi kempah bumi. Belum lagi saudara, adanya gunung meletus banjir di mana-mana. Dan musibah ini berjalan begitu panjang. Banyak orang yang menjadi korban baik, korban nyawa, maupun korban luka, korban hal-hal benda. Ini semua kita wajib mengambil pelajaran. Nah karena itu saudara, kalau kita bicara tentang musibah. Musibah itu dari bahasa Arab. Musibah itu artinya. Segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita tidak suka, yang kita tidak senang, yang membuat kita menjadi tidak tenang dan tidak nyaman, itu disebut musibah. Apakah musibah itu berbentuk penyakit, atau kelelahan, atau pening, pusing, atau buka, atau kesedihan, atau kesusahan, Sampai tertusuk sebuah duripun, sekedar lasaknya seperti digigit semut, itu juga disebut musibah. Berarti, apa yang kita lihat, daripada bencana kebakaran, kebanjiran, saudara, dan lain sebagainya, itu semua disebut musibah. Kira-kira jelas tidak, jelas tidak, jadi musibah ialah apa saja kejadian yang menimpa kita, yang kita menjadi tidak tenang, tidak nyaman, yang kita tidak suka, terkena daripada kejadian tersebut. Itu disebut musibah. Kecurian itu musibah. Di kaki-maki orang itu musibah. Di andiaya juga musibah. Alhamdulillah, kami mengundang Habib itu dari enam bulan yang lalu. Alhamdulillah, kami sangat merindukan beliau Habib, merindukan Antum, Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami bisa meratap Antum, bisa bersama imam besar kita, Dr. Al-Habib, Muhammad, Rizik bin Hussein Sihan, LCMA. Alhamdulillah, sudah ada dapat kita. Dan ini, sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita, sedikit akan disampaikan, saya menjawab, ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih harus Habib yang ceramah? Ada yang bertanya seperti itu. Mungkin sedikit saya akan menjawab, tak mumpung ada guru kita disini, kalau mungkin salah, jawaban saya mohon diluruskan. Kalau benar, ya Alhamdulillah. Kalau tidak tersalah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, Aku tidak meminta upang apapun, menyampaikan syariat agama Islam ini, terkecuali hanya satu, Ma'wadah fil qurba, cintai keluargaku, kata Rasulullah. Rasulullah diperintah oleh Allah SWT untuk menyampaikan ini, supaya kita sebagai umat Rasulullah SAW mencintai duriat Rasul. Kita ingin mendengar siraman rohani dari Habib mana, guru kita yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Maka oleh sebab itu kita persilahkan kepada guru kita, Alhamdulillah, Allah SWT untuk menyampaikan diri, 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para kiai, para alim ulama, para guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada keluarga besar dari guru kita, orang tua kita yang telah meninggalkan kita 14 tahun yang lalu sahibul hal almarhum wal magfurulah ki'ai hajimatinuddin Ibrahim an Allah subhanahu wa ta'ala wa ilah adratin Nabi Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah kita mohon kepada Allah semoga segenap keluarga besar almarhum baik saudara anak, cucu, menantu semuanya senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah begitu juga seluruh para santrinya para alumni pondok pesantren Nurul Huda semoga pesantren ini dijadikan oleh Allah sebagai ma'ah dan tayyiban ma'ah dan solehan ma'ah dan mubarakan amin ya rabbal dan selanjutnya tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan untuk segenap umaroh beserta para tekoh dan masyarakat setempat begitu juga untuk seluruh kaum bapak kaum ibu para pemuda para pemudi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah ma'idah demi ma'idah sudah sama kita dengarkan dari para kiai kita nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat mudah-mudahan para kiai yang telah memberikan tausiahnya untuk kita senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inayahnya dan semoga mereka senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia hingga akhirat dan selanjutnya segera khusus juga saya sampaikan salam penuh rasa mahabbah dan kecintaan kepada rekan-rekan kawan-kawan seperjuangan saya segenap pengurus daripada Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Banten teristimewanya untuk Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kabupaten Pandeglang dan lebih istimewa lagi untuk Imam FFI Banten Begitu juga kepada segenap pengurus yang lainnya dan seluruh Laskar mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah semoga Anda tidak meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kecuali Allah ampuni segala dosa dan kesalahan Allah sembuhkan segala penyakit dan penderitaan Allah mudahkan segala kesulitannya dan Allah berikan keberkahan dalam rizkinya manfaatan dalam ilmunya keharmonisan dalam rumah tangganya kebahagiaan dari dunia hingga akhirat amin ya Rabbah amin ya Rabbah barusan sudah sama kita dengarkan bagaimana satu tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas yang disampaikan oleh Buya Kiai Haji kurdubi Jailani dimana beliau dengan begitu semangat mendorong kita untuk menegakkan amar ma'ruf agar kita terhindar daripada segala musibah dan bala bencana insya karena itu saya tertarik pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak semua yang hadir disini untuk sama-sama mengkaji mengamati mengambil pelajaran dari segala musibah yang menimpa kita punya negeri kita tahu di tahun 2014 ini sudah ada terjata musibah yang menimpa kita punya negeri semakin hari semakin dahsyat kebakaran demi kebakaran dari mulai kebakaran di tengah kota sampai kebakaran di tengah hutan longsor demi longsor kempa bumi demi kempa bumi belum lagi sudara adanya gunung meletus banjir dimana-mana dan musibah ini berjalan begitu panjang banyak orang yang menjadi korban baik korban nyawa maupun korban luka korban hal terbendak ini semua kita wajib mengambil pelajaran nah karena itu sudara kalau kita bicara tentang musibah musibah itu dari bahasa Arab asabah yusibu musibah musibah itu artinya kudu amrin makruhin segala sesuatu yang menimpa kita yang kita tidak suka yang kita tidak senang yang membuat kita menjadi tidak tenang dan tidak nyaman itu disebut musibah apakah musibah itu berbentuk penyakit atau kelelahan atau pening pusing atau buka atau kesedihan atau kesusahan sampai tertusuk sebuah duripun sekedar rasaknya seperti digigit semut itu juga disebut musibah berarti apa yang kita lihat daripada bencana kebakaran kebanjiran saudara dan lain sebagainya itu semua disebut musibah kira-kira jelas tidak jelas tidak jadi musibah ialah apa saja kejadian yang menimpa kita yang kita menjadi tidak tenang tidak nyaman yang kita tidak suka terkena daripada kejadian tersebut itu disebut musibah kecurian itu musibah di kaki maki orang itu musibah di ania ya juga musibah saudara nah saudara dalam ajaran nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Musibah itu terbagi menjadi tiga macam saudara terbagi berapa yang pertama sebagai mehnah sebagai intihak musibah sebagai ujian dan cobaan saudara itu yang pertama yang kedua musibah sebagai indah sebagai tahdir sebagai peringatan dan yang ketiga musibah sebagai adab sebagai siksa sebagai kemerukaan Allah kemarahan Allah laknat dari Allah itulah tiga jenis musibah yang kita mesti kenali saudara supaya kita tidak salah menerjemahkannya pertanyaannya bagaimana bagaimana cara kita membedakan mana musibah yang ujian mana musibah yang peringatan mana musibah yang siksa sebagai tanda kemarahan dan kemurkaan Allah jawabnya tergantung orang yang terkena musibah saudara maksudnya yang pertama jika suatu musibah menimpa orang yang beriman bertakwa kepada Allah selalu menjalankan kewajiban selalu meninggalkan segala kemungkaran takut kepada Allah senantiasa mencari rida Allah dia jalankan segala perintah Allah dan dia tinggalkan segala larangannya orang mu'min yang bertakwa kalau orang semacam ini mendapatkan musibah dari Allah maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ujian untuk apa mereka diuji untuk diangkat derajat mereka kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi saudara jangan ada yang berfikir oh kalau orang sudah beriman bertakwa dekat kepada Allah tidak kena musibah tunggu dulu saudara justru siapa mereka yang beriman bertakwa kepada Allah pasti Allah akan puji saudara Allah nyatakan dalam Al-Quran al-Galim faqala ta'ala ahasib al-nas ayyutruku ayyakulu amanna fahumna yiftanu fahumna yiftanu apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna kami beriman kemudian mereka tidak di uji tidak saudara siapa yang menyatakan beriman kepada Allah pasti akan di uji ya Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan mimpi kalau kita beriman bertakwa terus Allah tidak uji terus musibah tidak terjadi tidak begitu saudara oleh karenanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Allah mengatakan dalam satu hadith saudara inna asad dan nasib al-anbiya sumbal awliya sumbal ulamah sumbal amfal fal amfal mashaAllah apakah Nabi alaikissalatu sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya yang paling berat tobaannya pertama al-anbiya para Nabi kedua al-awliya para waliyah saudara dan yang ketiga al-ulamah para ulamah yang istiqamah di dalam Allah dan yang berikutnya adalah al-amthar fal-amthar yang sepertinya dan sepertinya sudah berat makanya Pak semua Nabi dari mulai zaman Nabi Adam alaikissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaikissalam semuanya diuji oleh Allah semuanya dikoba oleh Allah tidak ada satu pun Nabi yang tanpa ujian bahkan kita punya Nabi alaikissalatu wassalam tidak ada hari tanpa ujian tidak ada hari tanpa ujian tidak ada hari tanpa cobaan tidak ada saudara begitu beliau mendapatkan risalah begitu beliau diangkat menjadi Nabi berbagai macam ujian beliau dapatkan mulai dari dikacimaki diteror diintimidasi pengikutnya dianiaya dibunuh beliau diperangi beliau diusir beliau diketung dibunuh beliau diperangi sampai akhir hayatnya oleh musuh-musuh Allah oleh karena itu saudara Nabi kita adalah Nabi yang terberat ujiannya yang terberat cobaannya sehingga tidak heran kalau beliau tampil sebagai Nabi yang terbaik kekasih Allah sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira jelas tidak jelas tidak jadi kalau begitu orang yang beriman diuji tidak Allah pasti sudah tapi yang namanya orang beriman sebagaimana kata Nabi ajaib urusan orang yang beriman ajaib kata Nabi kenapa karena semua urusannya serba bagus kau bisa begitu masya Allah sebab orang beriman itu kalau dia dapat kesenangan dia bersyukur kalau dia dapat kesusahan dia bersabar ajaib tidak ada yang susah bagi orang yang beriman makanya orang yang beriman bertakwa kepada Allah diuji model bagaimana saja mereka anggap itu bukan musibah tetap mereka nikmati mereka bersyukur mereka bersabar mereka pasrah kepada Allah hidupnya tetap baik timbanya tetap tenang pikirannya tetap tenang itulah sebabnya itulah sebabnya akhirnya mereka makin ditingkatkan derajatnya oleh Allah Alhamdulillah malam ini kita memperingati maulid nabi manusia yang paling mulia diuji oleh Allah beliau saudara malam ini kita peringati juga khawal gutbul awliya pemimpinnya para wali asyik abdelgader dan jeladu saudara pemimpinnya para wali imamnya para wali beliau juga diuji oleh Allah malam ini kita juga memperingati khawal dari kiai kita ulama kita almarhum kiai haji mati nubdin ibrahim beliau juga semaca hidupnya diuji oleh Allah saudara dari tempat yang lebih katakan tadi mulai dari ambiya awliya ulama semuanya pasti diuji oleh Allah Alhamdulillah gira-gira jelas betul yang kedua musibah sebagai peringatan bagaimana musibah yang menjadi peringatan yaitu musibah yang menimpa kaum muslimin yang dia berbuat baik tapi kadang-kadang lalai berbuat maksiat dia sholat tapi kadang-kadang suka terjurumus juga dalam kemonkaran saudara termasuk orang yang suka gali lubang tutup lubang di hari bikin baik besok bikin dosa yang begini banyak gak banyak gak banyak gak orang muslim yang seperti ini kalau dapat musibah itu adalah peringatan dari Allah loh kenapa diperingati karena Allah masih sayang sama dia Allah menginginkan toatnya ditingkatkan maksiatnya stop kebaikannya ditingkatkan keburukannya stop Allah kasih peringatan agar dia sadar agar dia insaf agar dia tau pat dia tingkatkan daripada toatnya stop maksiatnya tingkatkan kebaikannya stop keburukannya sudah kalau orang macam ini mendapat musibah kemudian insaf kemudian sadar maksiatnya musibahnya akan menjadi penghapus dosanya itu yang Nabi sabdakan dalam satu hadis sahih sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imamun Nawawi dalam kitab Riyadus Sujahin apa kata Nabi ma'asoban muslima min nasabin wala wasabin tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah baik berupa rasa lelah atau berupa suatu penyakit balah kambin wala adah atau rasa duka kesedihan yang mendalam atau dianiaya dia menderita hatta syauka insya'ku atau tertusuk sebuah duri illah kacuari ghafar lahu biha min khataya kacuari Allah ampuni daripada kesalahannya yang menakibat lantaran musibah yang dia dapatkan saudara alhamdulillah ni'mat tidak jadi orang islam ni'mat tidak jadi orang islam tertusuk sebuah duri seperti digigit semut ada dosa yang dihapus salat dia syukur dia sabar dia pasrah kepada Allah tanpa mengeluh dia insya'ku dia sadar dia setop maksiatnya dia tingkatkan to'atnya ini sekaya musibahnya akan hapus dia punya dofa alhamdulillah makanya dulu nabi kalau lengokin para sahabat yang sakit dari berbagai macam kalangan apa doa nabi to'urun insya'Allah nabi kalau ingatin orang sakit itu doa nabi to'urun insya'Allah maksudnya apa semoga kau disucikan Allah dengan kau punya penyakit kalau tertusuk sebuah duri seperti digigit semut ada dosa yang dihapus bagaimana penyakit yang lama bagaimana penyakit yang menaun bagaimana orang yang menderita berkepanjangan akibat penyakit dia kalau dia sabar dia syukur dia tidak mengeluh sudah makin panjang dia punya penyakit makin lama dia punya penderitaan makin persis Allah sutikan dari dosa Alhamdulillah kira-kira jelas tidak jelas tidak mudah-mudahan yang hadir disini termasuk golongan yang pertama amin kalau dapat musibah merupakan ujian amin sekurang-kurangnya kalau kita bukan golongan pertama kita termasuk golongan kedua diampuni kita punya dosa amin ya rabban yang ketiga musibah sebagai adab sebagai siksa sebagai bentuk kemurkaan Allah kemarahan Allah taknak dari Allah musibah yang mana musibah yang menimpa orang-orang yang tidak ada di sisi Allah seperti siapa orang kafir orang musrik orang munafir orang fasik solam mujuram lima syurat yang tidak mau taat kepada Allah yang tidak mau sholat yang tidak mau zakat dia tidak mau puasa setiap hari kerjaannya maksiat saudara dia bersinah dia tengah minuman keras dia bergudih semua kejahatan dia lakukan walaupun dia laku orang islam saudara jadi orang kafir dan ahli maksiat yang tidak mau tobat kalau mereka mendapat musibah musibah tersebut adalah adab siksa dari Allah siksa yang Allah dah bulukan di dunia sedangkan siksa akhirat yang menanti walaupun akhirat di akhbar adab akhirat lebih besar lagi Allah siapkan surat na'udzubillah min min dali eh ada yang lucu ada preman ada bajingan sholat tidak pernah puasa tidak pernah dia hari judi mabok maksiat sekali waktu dapat musibah ditanya temennya kau dari mana apa dia bilang saya lagi di uji nih sama Allah lagi di uji mungkin di uji dari mana saudara preman buah juman sholat tidak pernah ibadah tidak pernah tiap hari maksiat ditanya temennya ente kemana lagi anda lagi di uji di malah halelu menyan adakah yang begitu adakah yang begitu mana orang sombong anda lagi di uji sama Allah kayak Allah sayang media iya kadah kebon adakah yang begitu boh adakah ini dia ini saudara eh saudara nabi saja para wali saja saudara kalau mereka dapat kusibah itu ujian buat mereka tapi mereka gak berani ngaku ngaku di uji Allah saudara saking takut dia saking tawaduknya kalau mereka dapat kusibah mereka istighfar mohon ampun kepada Allah mereka takut mereka khawatir karena itu adab dari Allah saudara padahal ini nabi padahal ini wali Allah gak adab Allah kasih ujian tetap takut eh ada pereman bajingan sholat gak pernah tiap hari masyarak sombong Allah lagi ujiannya jaking pasir adakah yang begitu gak boleh saudara nah karena itu saya matanya kira-kira saya sampaikan jelas tidak yakin betul boleh dites saya tes sekarang kalau saya jawab bagus jawabannya ceramah lanjut kalau jawabnya salah ulangin lagi nanti ujian salah lagi ulangin lagi biarin aja kayak kaset rusak bulat balik berceramah bu bu siap ditanya betul anggap ini hari kita kuliah tingkat 1 ujian lulus naik tingkat 2 insya saya matanya saya matanya musibah ada berapa macam yang pertama sebagai ujian yang kedua sebagai peringatan yang ketiga sebagai siksa saudara baik yang menjadi yang menjadi ujian musibah yang menimpa siapa orang yang beriman dan bertapuah yang menjadi peringatan yang menimpa siapa menimpa muslim yang masih suka lalai kalau yang ketiga sebagai adab siksa menimpa siapa menimpa orang kak orang munah orang mus orang ate orang komo orang liba betul dan menimpa ahli ma jawabnya kurang panjang nilainya baru lima setengah baru lima setengah ada diulang lagi diulang lagi diulang siap jawab siap kompak jawab rame-rame yang gak jawab kita doain biar pantatnya bisulan ayo semua jawab saya mau tanya musibah ada berapa macam yang ketiga ujian buat siapa peringatan buat siapa adab buat siapa semuanya alhamdulillah semuanya sekarang naik tingkat dua kalau ada musibah seperti banjir di jakarta gunung retus di sinabung longsor di bogor dan di kianjur dan seterusnya kita mau tahu ini ujian peringatan atau siksa kalau bicara orang per orang kembali kepada rumusan tadi kalau banjir tadi menimpa orang yang beriman bertakwa ujian kalau banjir tadi datang menimpa orang muslim yang suka kalau banjir tadi menghantam orang kafir dan ahli masyarakat siksa saudara jelas tidak jelas tidak banjirnya memang sama musibahnya memang sama jenisnya yang beda saudara yang satu ujian yang satu peringatan yang satu siksa lo kok musibahnya sama karena albalak ya om musibah bencana kalau datang umum emang ada banjir nanya mana rumah kiai mana rumah dong ada banjir nanya ada tidak ada puting beliung nanya mana rumah jengan mana rumah jablai enggak ada saudara banjir datang merumah kiai merumah jengan merumah jablai merumah dong semua kena sampai bayi yang enggak berdosa ikut kena saudara hati-hati itu yang tadi sudah dijelaskan oleh kuya kurtubi jailani hati-hati musibah kalau sudah datang enggak peduli walaupun di dalamnya ada orang yang soleh saudara kalau kemengkaran sudah mereka lelah yang baik ikut kena saudara makanya istri nabi terkinta sayidatuna sayinat binti jahus pernah bertanya kepada nabi takkala nabi memberi kabar kata nabi sebentar lagi umanku akan terkena aneka raga musibah apakah kata zainab binti jahus ya rasulullah anakku wafina shodihut wai rasulullah apakah kita akan ikut binasa sedangkan di tengah kita masih banyak orang yang soleh orang yang baik apa jawab nabi nah iya izzakat surah haba kalau kebedatannya sudah meraja lelah kalau kebedatannya sudah meraja lelah suara ulama sudah tidak didengar kamar makdus sudah tidak tempan yang jahat lebih banyak yang jahat yang menguasai saudara maka ketika itu Allah yang akan turun tangan saudara Allah kirengkan dan kalau sudah balak datang sebuah akan kenang saudara inna lelahi inna lelahi raja wana itu saya datang Aisyah radiallahu ta'ala anha saya soal istri nabi pernah meriwayakan bahwa beliau mendengar cerita dari nabi apa cerita nabi kata Siti Aisyah dulu ada satu negeri di zaman Bani Israel itu di dalam negeri tersebut ada 75 ribu orang soleh saudara amal amal perbuatan mereka bagaikan amal perbuatan para nabi saudara orang soleh orang takwa orang beriman saudara tapi karena mereka tidak mampu mengatasi keuntaran mengatasi waksiat waksiat makin merayal ada dimana-mana ulama sudah tidak direbar suara mereka sudah tidak dipatuhi akhir negeri tersebut dihancurkan oleh Allah termasuk 75 ribu orang yang soleh sudah nabut abillah men maka betul yang dikatakan buya kurtuki tadi walaupun banyak ulama banyak buya banyak habib banyak kiae di satu daerah kalau kemengkaran sampai merajalela kalau kita kalah dari maksiat maksiat lebih banyak daripada toat saudara dimana-mana orang bikin kemengkaran secara terang-terangan secara terbuka maka aneka ragam dan malam tak akan datang na'udzubillah amin kira-kira jelas tidak itu saya ulangi yang barusan saya cerita itu musibah orang per orang orang per orang introspeksi diri oh saya dapat musibah introspeksi saya ini masuk golongan yang mana oh alhamdulillah saya masuk golongan yang pertama berarti ujian oh saya masuk golongan yang kedua berarti peringatan saya harus insaf dan sadar oh saya masuk golongan yang ketiga emang saya gak pernah sholat emang saya zinah judi tiap hari kalau begitu ini seriksa dari Allah untung masih selamat hidup gak mati sehingga masih ada kesempatan untuk bertahun kalau begitu didapat musibah dalam keadaan nasibat dalam keadaan burhaga kepada Allah dikabut dia punya nyawa yang mati dalam keadaan sekolah khatimah kalau orang mati sekolah khatimah masuk neraka jahanna bu bu siksa neraka yang paling ringan yang paling ringan batuk batuk kerikir dari dalam neraka ditaruh di telapak kaki penuhuninya itu isi kepala menditi itu isi kepala otaknya pecah meledak menditi itu yang paling ringan bagaimana yang berat jangan bikin maksiat kepada Allah insya Allah kira-kira jelas tidak jelas tidak alhamdulillah alhamdulillah nah saudara sekarang bagian yang kedua barusan saya kereta orang per orang orang sekarang saya tidak kereta orang per orang saya dikara komunitas masyarakat satu negeri saudara satu bangsa satu negara jadi kalau satu negeri dapat musibah ini ujian atau siksa ada dalil lain saudara mari kita baca ayatnya Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim informasi yang singkat padat ringkas jelas dah syat apa Allah firmankan saudara kata Allah sebut barakah aneka ragam keberkahan, Allah tidak mengatakan barakah, tapi Allah mengatakan barakah macam-macam keberkahan minas sama'i wal'ad baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit, maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari pelu bumi, sudah ini janji Allah inna Allah la yukriful mi'ad sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkali janjinya Allah janji, kalau penduduk satu negeri, beriman bertatwa, pasti Allah buka semua pintu keberkahan berkah alamnya berkah cuacanya, berkah lautnya berkah daratnya berkah gunungnya, berkah lembahnya berkah hutangnya berkah sawahnya berkah kebunnya, berkah ekonominya, berkah politiknya berkah keamanannya berkah pendidikannya berkah teknologinya berkah masalah kajah berkah nafkahnya berkah segala-galanya ini janji Allah kuncinya iman dan tak kuat saudara tapi sayang sekitar saya Allah nyatakan kepada kita walakin kerja bu akan tetapi penduduk negeri mendustakan agama Allah mendustakan hukum Allah mendustakan ajaran Allah dan apa yang terjadi kata Allah maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan saudara ini ayat tentang siksa dunia apalagi siksa akhir saudara dalam satu ayat ada yang dia ada yang teman saudara penduduk satu negeri iman bertakwa Allah berkait kalau penduduk satu negeri tidak beriman tidak bertakwa saudara Allah tidak berkait macam-macam bencana malah siksa Allah kira maka itu saudara kalau satu negeri beriman bertakwa ulamaknya amanat umaroknya adil rakyatnya taat kepada Allah dan Rasulnya negaranya pasti berkah tapi kalau satu negara tidak beriman tidak bertakwa ulamaknya khianat umaroknya tidak adil rakyatnya tidak oan bakal bencana dan malah petaka Allah akan diri sebagaimana tadi yang sudah dikirakan oleh Buya Kurtubi Jailani sudah hati-hati nah sekarang mari kita lihat Indonesia apa nama negara kita yang bamba yang keras yang yang tegas Indonesia 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 kalau penduduknya beriman bertakwa ulamaknya amanat umaroknya adil rakyatnya taat ini negeri pasti Allah berkahi sudah ini negeri tidak bakal Allah kasih bencana Allah kasih malah petaka tiba kita sekarang bicara negara kita bukan bicara orang per orang kalau orang per orang tadi sudah kita jelaskan saudara musibah bagi yang beriman ujian bagi muslim yang suka lalai peringatan bagi orang kafir atau yang jadi ahli masyarakat adab dan siksa itu perorangan sekarang kita bicara negara bukan orang per orang tapi seluruhnya menjadi satu kesatuan sudah saudara Indonesia ini negara kaya kaya luar biasa kekayaan apa yang Indonesia tidak punya nikel tembaga latinum timah saudara tidak sampai disitu batu barah nikel koksit minyak bahkan bapak ibu mesti tahu saudara di negara Arab itu Allah kasih cuman minyak bumi minyak bumi saudara sebagian negara Arab yang dikasih minyak bumi mereka kaya raya rakyatnya gak ada melarat gak ada mati kelaparan cuma minyak bumi Indonesia semuanya ada saudara semua tambang ada soal minyak Indonesia bukan hanya minyak bumi minyak langit punya saudara loh minyak langit yang mana di pulau Sumatera pulau Kalimantan dua per tiga pulau itu isinya kebun kelapa sawit saya mau tanya kelapa sawit bisa jadi minyak gak bisa gak kelapa sawit buahnya dalam bumi apa di atas pohon di atas pohon berarti minyak apa minyak minyak betul saya mau tanya Arab punya gak Arab punya gak minggu sudah Arab cuma punya minyak bumi kaya raya sampai mereka punya rakyat gak ada kelaparan berkah lokasi Indonesia kaya raya minyak bumi minyak langit punya tapi fakta berapa banyak rakyat Indonesia bagaikan tikus pati kelaparan di lombok pati sudah betul betul berarti kekayaan kita tidak berkah betul betul kita kaya tapi tidak berkah kenapa tidak berkah karena banyak korup yang suka menggerogoti uang rakyat betul banyak tikus-tikus negara betul kita tambah masyarakat juga banyak betul saya ingat di Indonesia masyarakat apa yang ada ayo masyarakat apa yang ada masyarakat apa yang gak ada komplit ayo jawab yang kompak yang keras yang tegas semuanya di Indonesia masyarakat banyak tidak judi yang kompak yang gak jawab jangan-jangan bandar ayo jawab yang kompak saya mau tanya di Indonesia masyarakat banyak tidak kode miras merkoba korupsi aliran sesat pornografi pornoaksi lesbian komose tablay bonggol pelaturan itu lah Indonesia yang semangat dong saya tanya kalau maksiatnya udah banyak musibahnya banyak wajar tidak wajar tidak jangan nyalain Allah betul jadi kalau di negeri kita banyak musibah yang salah Allah atau manusia Allah atau manusia Allah atau kita Allah Allah zolim tidak Allah jahat tidak siapa yang maha adil siapa yang maha adil siapa maha bijaksana siapa yang maha baik siapa yang maha lembut siapa maha pengasih siapa maha penyayang takbir alhamdulillah bencana nyalain Allah yeee kutil babi masuk tamu dateng gak jauh dari blok perempuan disitu lia edan ditahan lagi ngobrol tamu lia edan keluar bawa handuk bawa ember tamu saya nanya siapa saya jawab jibril mau kejamban kacau tidak ini dia eh yang namanya malaikat saudara yang namanya malaikat ini malaikat nyatet nih perbuatan kita kita kejamban gak mau masuk betul betul malaikat tunggu di luar saudara eh ini ngaku jibril yeee gelo tidak edan tidak eh orang jirpon gak mau kalah orang jirpon jirpon ada apa di jirpon saudara ngaku Tuhan ditangkap sama polisi begitu ditangkap dibawa ke polres kota jirpon sampai situ ditanya oleh kapolres kenapa kamu mengaku sebagai Tuhan digawab sama dia habis bagaimana pak yang ngaku nabi udah kebanyakan kacau tidak kacau tidak itulah Indonesia jadi kalau musibahnya banyak wajar tidak wajar tidak karena itu kalau gak mau dapet musibah kemungkaran macam ini harus kita lawan rame-rame betul siap lawan nasihat siap lawan kemungkaran takbir begitu sudah jadi jangan nyalin Allah memang negeri banyak mak itu Jakarta kebanjiran kenapa banjir begitu hebat udah surut eh tadi pagi banjir lagi lo kenapa bagaimana gak banjir malam tahun baru kemarin gubernur Jakarta ame wakil gubernur mengajak masyarakat saudara menyerang langit dengan meridon langit diserang meridon nah yang punya langit malah dibales untung dibales pakai air betul kok bakal dibales memarikon apa enggak untung pakai air masih bisa pakai getek kalau banjir Masya Allah berarti yang salah siapa Allah atau manusia itu di Jakarta Allah atau gubernur Allah atau Jokowi Allah atau Ahok tangan tangan yang lain tangan saudara rasain udah dinasehatin berkali-kali pakai menantang langit serang nabi yang punya langit yang punya langit marah betul keserang lagi pakai apa rasain kira-kira jelas gak jelas gak Alhamdulillah Indonesia 2014 dapat musibah besar banyak ya wajar karena di akhir tahun 2013 Presiden SBY memberi hadiah kepada rakyat Indonesia peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan minuman keras se-Indonesia jadi SBY kita namakan Presiden Miras Presiden 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 kalau Presiden sudah bikin begitu Allah murka musibah dikirim wajar tidak wajar tidak asoi bu bu mau banten aman mau banten berkahba mencikai iman dan tak jangan tinggal sok jangan tinggal kuasa ramah jangan lupakan bayar lakukan segala kewajiban jangan bikin maksih siap setop masih siap setop kejahatan siap setop dari pergudian dari pelacuran dari pertinahan dari minuman keras dari narkoba tak ber setop semua masyarakat insyaallah banten akan menjadi ibadatun wajibatun warabbun furamin ya rabbal iman alah mada sholli wa salimda iman alah mada wal ali wal ashab biman gadwah hadah biman gadwah hadah enak nikmat suka selamat betul untuk bela islam fii siap dikaji bela islam fii siap dimusuhi untuk bela islam fii siap mati iman alah mada sholli wa salimda iman alam mada wal ali wal ashab biman gadwah hadah wal ali wal ashab biman gadwah hadah fii sering di fitnah tidak katanya fii biang kerusakan betul katanya fii biang keonaran betul katanya fii biang kerusuhan betul akhirnya rami rami minta fii dibubarkan betul 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 sering di fitnah laki-laki fii ditutup biang kerusakan laki-laki fii ditutup biang keonaran laki-laki fii ditutup biang kerusuhan itulah sebabnya konon fii harus dibubarkan cinta-cinta saking cintanya pabrik minuman keras dibakar alhamdul merendah pusing gak pusing gak presiden pusing dibubarin hidup lagi dibubarin hidup lagi rasain akhirnya presiden bikin keputusan sudara-sudara atas nama bangsa indonesia fii dibubarkan apapun singkatannya dibubarkan pengurusnya gak boleh jadi pengurus organisasi lagi gak boleh bikin organisasi gak boleh kita umumkan seluruh pengurus fii dan seluruh aktivis serta laskernya mulai hari ini organisasi kita pubarkan secara total kartu buang jake belakang gak boleh berorganisasi tapi sebuah anggota fii dari sabang sampai merauke harus menjadi masyarakat jadi kalau besok ada sarang minuman keras buakal atas nama masyarakat sarang pelacuran buakal atas nama masyarakat ada sarang narkoba buakal atas nama atas nama masyarakat disini nanya saya ini bagaimana anggotanya dimana-mana oh itu bukan anggota saya fii udah bubar tapi ini orang-orang gak bisa itu masyarakat saya bukan pemimpinnya betul ya tapi saya akan tanggung jawab habib ya RT merwe betul karena ini masyarakat tangkep luahnya stegel stegel polisi usul bisa kalau ditanya saya gak tahu saya gak tahu habib ini tapi yang lalu kemarin itu anggota fii kemarin sekarang udah gak ada bahkan gak denger pengumuman presiden udah gak ada udah bubar bubar kurang tegas fii atau miras oh cakep tuh dengan hawl gudbul awliya yaitu asyikh abdul gadil khalicailani sekaligus peringatan daripada hawl yang ke-14 yaitu almarhum al-makfurullah kiai haji madrin bin ibrahim hit 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 fii atau judi fii atau miror fii atau narkobor fii atau pornografik fii atau pornaxi fii atau placuror fii atau homosec fii atau SP fii atau aliran sesat fii atau librau fii atau ahmadiyah betul yakin ketujuh bismillahirrahmanirrahim semuanya salatullah 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 selamat menikmati